Dalam rangka memfasilitasi mahasiswa tingkat akhir ataupun alumninya yang telah lulus Politeknik Negeri Malang atau Polinema secara resmi hari ini kembali menggelar Kampus Company Fit and Hiring Polinema 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih Jadi ini merupakan job fair kami yang untuk yang di 2023 ini sudah yang ketiga kali seperti itu Jadi untuk yang job fair sekarang skemanya masih sama Jadi untuk terbuka hanya untuk warga Polinema saja Baik itu alumni maupun mahasiswa tingkat akhir Dimana peserta untuk perusahaannya itu sebanyak 37 sebenarnya Cuma kami selenggarakan juga untuk yang online seperti itu Kalau misalkan yang hadir di booth seperti ini ada 35 totalnya seperti itu Kemudian yang terdata, terregistrasi dari teman-teman mahasiswa ataupun alumni itu kurang lebih sekarang sudah 376 ya Targetnya berapa? Targetnya sebanyak-banyaknya Pak Jadi harapannya pertama adalah Keterserapan alumni kami di dunia kerja itu semakin meningkat seperti itu Karena memang target dari kementerian itu adalah Ya semakin banyak keterserapan alumni maka kinerja kampus itu akan ternilai baik seperti itu Jadi harapannya memang sebanyak-banyaknya alumni kami kami tawarkan kepada perusahaan Dan perusahaan dapat menerima mereka dengan baik seperti itu Oh betul-betul, karena memang itu salah satu harapan utamanya ya seperti itu Jadi bagaimana cara kita mengantarkan alumni itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik Seperti itu sesuai dengan background yang mereka ampuh selama perkuliahan seperti itu Untuk tahun 2023 ini akan ada berapa kali ditutupkan lagi atau ini juga yang terakhir? Sepertinya kita lihat nanti ya kalau misalkan harapan sih atau rencana itu pasti akan ada lagi nanti setelah ini Entah itu di bulan November atau Desember tetapi itu tadi kita tidak bisa memastikan seperti apa nantinya Kita cuma berharap aja ada lagi untuk seri-seri selanjutnya Waktu tunggu ada yang kurang dari 6 bulan karena begitu mereka itu sudah dinyatakan judisium di laporan akhir ataupun skripsi Mereka itu sudah ada yang terekut untuk bekerja seperti itu Pendidikan tinggi vokasi harus bisa memberikan dampak atau kontribusi Jadi bagi kesejahteraan masyarakat Bapak ibu yang dari perusahaan pasti memiliki mekanisme dan standar tersendiri untuk melakukan aktivitas seleksi untuk melakukan aktivitas Termasuk nanti kita proses terima Itu saya selesai Terima kasih 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 Karena bagaimana juga bahwa mahasiswa setelah mereka menyelesaikan studinya, pasti ada harapan untuk mereka juga bisa mendapatkan aktivitas bekerja atau berusaha. Nah untuk kegiatan ini memang kita fokuskan untuk mereka-mereka yang memiliki minat dan keinginan untuk bekerja di dunia kerja, dunia usaha. Jadi kira-kira itu yang menjadi harapan dan tersingkat kami. Seberapa besar pasal dari kegiatan seperti ini terkait dengan penyerapan mahasiswa selalu di polinema? Jadi aktivitas ini sebenarnya adalah salah satu. Salah satu upaya, salah satu usaha yang dilakukan oleh polinema dalam rangka untuk maksitasi para lulusan supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi tentunya dengan aktivitas yang kurang lebih sama dengan model-model yang seperti sekarang kita lakukan seperti dengan kegiatan fit and campus hiring ini, harapannya adalah tentunya memberikan dampak yang sebanyak-banyaknya. Yang seluasanya bagi para lulusan kita supaya mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan. Tetapi tidak hanya ini, aktivitas-aktivitas yang lain yang ikut menunjang terkait dengan bagaimana meningkatkan serapan lulusan, ini juga kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas seperti halnya kita melakukan langsung, apa namanya, recruitment secara langsung. Jadi direct shopping langsung kepada para mahasiswa tidak melalui aktivitas job fair secara bersama seperti ini. Jadi tentunya ini kita harapkan semakin banyak perusahaan yang bisa mengikut dekatan job fair itu harapannya semakin banyak aluni kita yang tak serap. Nanti semakin banyak yang aktivitas direct shopping yang bisa dilakukan dari para mitra perusahaan kita, tentunya juga harapannya juga akan meningkatkan tingkat serapan para lulusan kita. Nah tentunya tidak hanya di situ saja, kita juga menyiapkan untuk program-program yang sebelumnya. Bagaimana agar para mahasiswa ini bisa lebih siap untuk masuk ke dunia kerja melalui berbagai aktivitas yang terkait dengan akademis, pembelajaran, sampai dengan nanti yang persiapan yang untuk masuk ke dunia kerja itu sendiri. Bagaimana itu bisa dilakukan aktivitas atau program yang bisa memberikan bekal tambahan buat para mahasiswa kita agar lebih siap masuk ke dunia kerja. Sehingga kalau di UPAPKK itu ada POJA yang lebih fokus untuk menangani tentang masalah pembinaan karir dan juga counseling bagi para mahasiswa. Nah di sisi lain ada POJA yang khusus untuk menangani masalah recruitment, baik itu untuk masalah seperti hanya software atau tadi seperti recruitment biasa atau seperti direct shopping tadi. Baik, terakhir mungkin terkait serapannya Pak? Ya, baik. Jadi aktivitas kegiatan ini tadi itu tersiknya adalah untuk tingkat serapan. Kalau kemarin evaluasinya itu masih di angka 40 persen, harapannya pada akhir tahun ini, ini bisa meningkat lebih tinggi lagi untuk tingkat serapan pada akhir tahun. Jadi kalau sekarang tentunya kita belum punya data valid ya, karena ini juga keharusan beberapa proses itu sedang berlangsung, masih ada lagi nanti proses wisuda, yang ketiga ada lagi wisuda yang keempat, ada lagi mungkin ada job fair yang keempat, dan juga ada job fair yang kelima. Sehingga kita berharap adalah ada perbaikan, ada peningkatan dari tingkat serapan sampai dengan akhir tahun 2023 lagi, yang akan datang dibandingkan dengan nanti tingkat serapan yang tahun 2022. Dan kami juga sebenarnya optimis, karena posisinya adalah pada saat ini secara makro, pertumbuhan tingkat ekonomi kita masih sangat bagus, ya walaupun tidak sangat bagus, tapi di atas 5 persen itu menjadi potensi untuk industri juga tumbuh dan berkembang, sehingga tingkat kebutuhan akan calon tenaga kerja juga akan menjadi lebih tinggi lagi. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi PT Mengantar Karya Bangsa ini, kita adalah salah satu platform yang berdiri di tahun 2020, dan Mengantar sendiri ini sebagai salah satu tim yang membantu UKM untuk bisa memasarkan produk-produknya dan bisa diterima oleh para buyer di seluruh Indonesia. Dan Mengantar sendiri itu mempermudah para seller untuk bisa mengirimkan produknya, dan juga men-tracking sudah sampai mana produknya, kemudian juga bisa membantu mereka dalam menerima paket. Karena kan di tahun 2020 itu masuk pandemi COVID, dan pada saat pandemi COVID itu banyak sekali masyarakat yang mulai membeli secara online. Jadi kita hadir untuk membantu. Kalau untuk kegiatan Jopera kali ini, mengantar baru pertama kali ini ikut atau gimana? Ya benar, jadi ini first time untuk mengantar sendiri ikut di Jopera, dan itu di Polinema. Alhamdulillah kita sangat difasilitasi, karena memang Mengantar sendiri sedang membutuhkan banyak tim, banyak super-super tim yang akan join dengan kita untuk bisa mengembangkan platform kita, dan juga membantu banyak UKM di Indonesia. Kalau Jopera ini sebetulnya sangat bermanfaat ya, terutama untuk mengkomunikasikan teman-teman yang baru lulus ke dunia luar. Itu sangat bermanfaat. Jadi kalau diadakan Jopera ini, anak-anak yang baru lulus yang mungkin yang dulunya belum terlalu keluar ke dunia industri, mereka jadi tahu. Dan bisa langsung melamar. Ya kan? Dan itu kalau untuk alumni sendiri, sebetulnya ajang ini sangat bermanfaat bagi kami. Jadi kami enggak usah cari ke tempat kemana-mana ya istilahnya. D3 ada, D4 ada, dan di Polinema sendiri itu jurusannya sudah banyak. Nah itu mengkomunikasikan semuanya. Terutama listrik, kalau saya memang dari listrik ya, dan kebetulan saya bekerja di perusahaan listrik juga, jadi sangat bermanfaat. Tiap kali dan kami pun juga bisa tanya ke dosen-dosen atau ketua jurusan atau KPS-nya, jadi mendapatkan teman-teman yang bermutu. Tanya berlangsung itu juga dari... Ternyata banget sih, bagi anak-anak Polinema ini asusiasis banget, tanya-tanya soal infoloker di Maragon ini, mereka banyak yang tanya juga, gimana lowangannya di buka gitu. Kalau untuk sementara ini, kita buka dua open lowangan, yang pertama itu bagian HSA sama yang tim marketingnya. Kalau untuk berapa yang diterima itu, masih keputusan dari Paragonnya sendiri. Kalau di Paragon sendiri, ada beberapa brand makeup dan skincare juga. Yang pertama itu Wardah, Emina, Kav dan lain-lainnya. Banyak lagi.